Intro Kepala Kantor Kementerian Agama Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Balangan Haji Seri Budin Beserta Kasubak Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kepala Seksi Penyelenggara Kepala Kantor Urusan Agama Kepala Madrasah, Pengawas Madrasah Penyuluh Agama dan seluruh Aparatur Sipil Negara Dilingkup Kantor Kementerian Agama Kabupaten Balangan Menggelar Apel Hari Santri Nasional Di Halaman Kantor Kementerian Agama Pada Sabtu 22 Oktober 2022 Perayaan Hari Santri Nasional tahun ini Bertema Ideologi Negara, Ideologi Santri Dalam sambutan yang Sari Budin menegaskan Tugas para santri untuk membangun bumi Indonesia Peran santri di Indonesia ini diakui oleh negara Sehingga ditetapkan sebagai adanya Hari Santri Nasional Yang terus berkiprah sejak sebelum kemerdekaan Ketika juga berjuang mengusir penjajah Menyusun konstitusi negara Juga Santri ikut terlibat Peringatan Santri menganggap tema Berdaya menjaga martabat kemanusiaan Maksud tema berdaya menjaga martabat kemanusiaan adalah Bahwa Santri dalam kesejarahannya Selalu terlibat aktif dalam setiap pasir perjalanan Indonesia Ketika Indonesia memanggil Santri tidak pernah mengatakan tidak Santri dengan berbagai latar belakangnya Siap sedia mendarmabatikan hidupnya Untuk bangsa dan negara Selanjutnya Sari Budin mengatakan Sejak terbit keputusan Presiden nomor 22 tahun 2015 Hari Santri diperingati secara rutin Peringkatan Hari Santri tidak hanya diperingati kalangan pesantren Akan tetapi semua elemen masyarakat Sari Budin juga mengingatkan para Santri Untuk menjadi pribadi yang berakhlak tulkarimah Dan cinta bangsa Serta terus berpikiran maju Dari halaman kantor Kementerian Agama Kabupaten Balangan Tim Liputan Humas Kemenek Balangan Provinsi Kalimantan Selatan Pewartakar Kami kantor Kementerian Agama Kabupaten Balangan Mengubahkan selamat hari Santri tahun 2020 Kami kantor Kementerian Agama Kabupaten Balangan